yo guys sama teman lagi di channel gue di asik ya play ya video ini gue akan mengebahas tentang game bully ya dengan 100% game kompresinya ya sesuai janji gue di video sebelumnya ya jadi untuk hal pertama yang kalian lakukan itu kalian selesaikan dulu misinya ya sampai kalian mengalahkan gary ya guys di akhir cerita kan gary itu sama jimmy itu berbattle gitu ya pokoknya battle gitu lah mereka ya kemudian jatuh ke ruang capsack gitu ya kalian menangin aja misi ini dulu nggak usah banyak basi-basi lagi ya mungkin kita langsung aja check it out oke nah itu mereka jatuh ya ke ruang capsack dan dan terungkaplah semua kebenaran tentang ya fitnah-fitnah gary ke jimmy dan semuanya lah itulah setelah kalian menyelesaikannya kalian selesaikan semua kelas dulu ya guys kelas itu maksudnya pelajaran kalian ya sampai kalian mendapatkan topi kelulusan kalian ya karena untuk ke depannya benefit-benefit yang kalian dapat setelah kalian menyelesaikan ke sekolah itu seperti ini ya ini contoh dari benefitnya gitu ya karena di map kalian udah-udah tertera collectible-collectible nya karena benefit dari geografi dimana kalian bisa menemukan rubber band GNG card dan transistor yang ada di map ya guys dan kemudian selesaikan juga errand- errand atau semacam perintah gitu selesaikan aja dan ini kebetulan saja ya untuk mendapatkan 100% kalian harus membunuh bajak laut yang ada di sini guys di pulau yang yang ada di danau bulwark gitulah ya kalian bunuh aja karena itu mempengaruhi 100% komplit kalian ya jadi setelah itu kalian juga harus menyelesaikan beberapa errand yang totalnya itu ada 41 errand untuk 100% komplit tapi total errandnya itu 50 guys jadi terserah kalian ya oke kemudian kalau errand sudah selesai lanjutlah untuk mengumpulkan collectibles nya kayak misalkan transistor ya sampai kita mendapat semua gerakan fighting gitu ya atau apalah namanya ya kemudian kalau misalkan sudah yang dia akan terbang ke atas kemudian selesaikan juga genom ya genom itu yang cebol gitu kemudian selesaikan juga GNG card ya tuh termasuk collectibles juga kemudian temukan juga rubber band nya guys jadi setelah kalian mendapat rubber band kalian akan mendapat rubber band yang bisa digunakan buat nyerang-nyerang gitu lah ya kemudian selesaikan juga pumpkin nya yang ada di basement sekolah tempatnya sama-sama semua ya tinggal tendang-tendang aja kemudian kalian selesai sehancurkan juga beberapa batu nisan yang ada di warehouse di selu sky Industries ya kalian cari aja warehouse nya kemudian kalian hancurkan aja semuanya ya sampai 19 ya Nah kalau misalkan sudah 19 kalian pergi ke karnaval guys selesaikan misi go-kart sampai race 5 kemudian akan mengunlock go-kart street race ya guys jadi balap itu di jalanan gitu kemudian menangin dan ketika kalian menangin kalian dapat go-kart nya ya dan dengan responnya itu di dekat garasi tidak di sekolah guys eh bentar ya Nah disini guys jadi kalian bisa gunain go-kart nya buat jalan-jalan ini cepat banget sumpah cepat dari sepeda ataupun pespa ya ini berguna banget guys jadi misalkan kalau kalian mau dapat ini ya berguna banget ini sumpah kemudian menangkan 7 race sepeda di bulwark ya totalnya di bulwark file sorry di bulwark file ada 7 ya jadi untuk di bulwark tone ada 4 di kalian selesaiin aja sampai 4 ya sampai bulwark tone race complete itu udah empat berarti ya kemudian selesaikan juga di New Coventry ada dua ada dua doang ya dan kemudian yang terakhir ada di sekolah ya guys the cuman satu doang ya jadi kalian akan mendapat BMX helmet ketika kalian memenangkan semua perlombaan sepeda ya guys oke oke next kalian juga harus menyelesaikan beberapa misi tambahan kan seperti menebang menambah seruput gitu ya pokoknya sampai level 3 doang ya di ada dua tempat pertama di taman gitu ya dan yang kedua ada di rumah gitu guys house ya ada tulisannya kok house sama park kalau nggak salah ya jadi kalian selesaikan itu sampai tiga kali ya misinya ada tiga gitu ya kemudian kalian juga harus menyelesaikan misi rute kertas atau ngantar koran gitu itu juga ada empat guys pokoknya sampai 24 ya kalian ngantar koran yaitu kemudian beli semua baju di semua toko ya guys jadi mulai toko yang ada di berwarfell toko yang ada di bluarton dan toko yang ada di New Coventry ya guys jadi ada tiga dan 44 sorry ada empat sama yang di sekolah juga kalian beli gitu ya jadi di sekolah itu ada toko toko baju gitu ya kalian beli juga semuanya di situ ya pokoknya beli aja semuanya ya sampai kalian akan mendapatkan baju ini ya baju anjay ini kece banget pokoknya bajunya ya gold suit ya kalau sampai kalian dapat baju ini berarti udah semua kebeli gitu ya dan kemudian foto semua murid yang ada di sekolah ya sampai kalian mendapatkan black ninja kostum ya pokoknya foto aja semua muridnya kemudian selesaikan juga boxing challenge tuanya sampai kalian itu menangnya itu dapat uang gitu ya guys enggak ada penantang lagi gitu ya guys sampai tulisan itu random challenger ya kalau misalkan kalian dapat uang kayak gini berarti udah stop sampai situ ya sampai ini nah kemudian kalian selesaikan juga tiga-tiga minigames di sini ya ada konsumo eh natsut sama mau monkey apa tuh yang balapan ini enggak ngaruh guys jadi enggak usah enggak usah di laksanain ya cuman dua ini doang ada konsumen eh tiga konsumen at sama memang monkey apa tuh ya yang itulah pokoknya ya di kalian menangin aja maksudnya menangin di sini ini ialah mendapat skor tertinggi gitu ya guys jadi ketika kalian mendapat ini arcade gamenya akan gratis gitu guys ya jadi enggak bayar kalau misalkan kalian main game lagi dan kalian sudah mendapat high score semuanya gitu ya dan itu gue udah ngetes juga itu gym 5.650 kemudian kalian juga harus menaiki semua wahana yang ada di carnival guys jadi totalnya itu ada empat wahana ya Nah itu 123 dan ini biang lala Oh tiga doang ya sorry soalnya dan kalian juga harus memainkan semua minigame-minigame yang ada di carnival ya cukup satu kali tapi masing-masing itu menang ya guys contohnya ini ini juga pokoknya semuanya harus kalian menangin gitu ya enggak peduli berapa kalian dapat tiketnya pokoknya menangin satu kali ya guys nah ini contohnya yang ketiga dan ini yang terakhir ya menembak semacam koboi-koboi gitu Nah kalau udah kalian lanjut aja ke sekolah selesaikan juga beberapa challenge seperti ya ini apa namanya ke pokoknya ada di sini ya dan ya ngejuggling bola ya kalian menangin aja paling enggak satu kali ya guys berapapun taruhannya gitu ya lupa namanya keep up sama apa itu ya dan juga kalian harus membeli semua souvenir yang ada di carnival ya guys pokoknya kumpulin aja tiketnya sampai semuanya kalian beli pokoknya ya karena itu ngaruh banget Nah kalau misalkan tinggal pespa berarti kalian udah beli semuanya ya oke dan kalian juga harus membeli 100 soda ya guys jadi kalian belinya itu di toko Yamja market aja karena kalau misalkan defending machine itu bakal lama banget jadi kalian bisa nge-spam ya sampai itu soda gratis ya berarti kalian udah membeli 100 soda ya guys kalian bisa cek aja langsung step kalian nah ini contohnya ya guys gue udah membeli 142 soda ya jadi dan gue cuman hanya meminum 191 soda ya sedangkan untuk targetnya adalah kita itu harus meminum 500 soda ya guys jadi kalian eh karena kita udah dapat soda gratis ya kita beli aja terus ya sampai 500 gitu ya Nah jadi poin itu nambah terus sampai 500 jadi kalian beli aja itu gratis guys enggak bayar karena kalian udah membeli 100 soda jadi gratis terus ya pokoknya kalau stoknya habis keluar masuk lagi gitu ya guys biar kerepres gitu ya sodanya gitu nah kalau misalkan kalian sudah meminum 500 soda kalian akan dapat soda head dan boom perfectionis ya kenapa sebenarnya eh belum menyelesaikan 100% nya sih kalian masih harus menempuh skateboard sebanyak 50 kilometer ya guys jalan kaki 100 dan sepeda 100 yang tapi karena gue melakukan penambahan terhadap pengerjaan Aaron makanya gue 100 komplet duluan guys jadi Aaron itu 41 doang gitu ya yang wajibnya gitu ya dan gue ngelaksainnya itu 48 guys jadi agak ngebug sedikit gamenya kalau menurut gua ya jadi itu sih ya jadi kalian juga harus menambah game completion kalian dah walaupun agak ngebug ya bisa dilihat ya gue belum membunyikan 20 alarm dan gue belum menembak 1000 proyektil ya jadi menurut gua ini ini ngebug ya dan rom tropis gue juga masih 38 harusnya itu 40 guys buat 100% komplit itu 40 tapi disini karena ada game ngebug ya jadi ya mau gimana lagi gitu ya oke oke mungkin segitu aja dari gua ya semoga sangat bermanfaat pembahasan dari gua dan untuk game kompletion selanjutnya gue akan menamatkan 100% komplit game GTA Pai City Stories ya guys jadi ditunggu aja di next video ya oke mungkin cukup sekian dari gua ya jangan lupa like komentar dan share dan sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye downtime diatrikenali 話 diผivl atau uh kita diakat kita